Yo, Halo Bre, Apple akhirnya memperkenalkan iPhone 15 dan iPhone 15 Plus pada acara Apple Event Wanderlust, di Amerika Serikat. Seri iPhone 15 dan iPhone 15 Plus bisa dibilang sebagai kloningan dari model premium iPhone 14 Pro dan Pro Max keluaran 2022 lalu. Pasalnya, ada beberapa fitur yang tadinya eksklusif untuk varian Pro, kini sudah bisa dirasakan pengguna pada seri reguler dan plus. iPhone 15 dan iPhone 15 Plus mengusung bagian belakang dengan kaca, dengan tampilan akhir matte bertekstur, yang diklaim menjadi inovasi pertama di industri. Kaca belakang tersebut diperkuat dengan proses pertukaran ion ganda yang dioptimalkan sebelum dipoles dengan partikel nanokristalin, dan akhirnya diukir untuk menciptakan tekstur matte, yang memungkinkan inovasi baru ini menghadirkan lima warna cantik yakni pink, yellow, green, blue, dan black. Di sektor kamera, iPhone 15 dan iPhone 15 Plus kini membawa kamera utama berbeda. resolusi 48MP, naik dari 12MP yang ada di iPhone 14 dan iPhone 14 Plus. Hal ini sama seperti fitur Dynamic Island, yang mana resolusi kamera tinggi ini sebelumnya hanya ada di varian Pro. Kamera utama tersebut dipasangkan dengan kamera ultrawide 12MP, dan, dalam kemampuannya dapat merekam video hingga resolusi tinggi 4K di frame rate 60fps, serta lengkap dengan dukungan fitur OIS. Jajaran iPhone 15 series juga memperkenalkan mode Portrait generasi berikutnya, sehingga memudahkan pengambilan Portrait dengan detail luar biasa dan performa cahaya rendah. Fitur Portrait menampilkan detail yang lebih tajam, warna yang lebih cerah, dan kinerja cahaya rendah yang ditingkatkan. Ini untuk kali pertamanya pengguna dapat mengambil gambar Portrait tanpa harus beralih ke mode khusus. Upgrade lainnya soal kamera iPhone 15 biasa dan Plus ini juga mencakup di fitur mode malam, live photo, dan action mode. Sementara untuk kamera depannya adalah True Depth 12MP, yang sudah memiliki autofocus serta Portrait lighting. Soal dapur pacu, iPhone 15 dan iPhone 15 Plus diperkuat dengan prosesor Apple A16 Bionic, yang dulu hanya ada di model iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Ini yang menjadi faktor pembeda dari seri iPhone 15 Pro dan Pro Max, di mana dua ponsel tersebut menggunakan chipset A17 Bionic yang terhitung lebih kencang. Apple tidak mengungkapkan kapasitas RAM yang ditawarkan, namun dua ponsel itu membawa tiga opsi memori penyimpanan berkapasitas 128, 256, dan 512 GB. Sementara untuk software atau perangkat lunak, kedua ponsel ini telah menjalankan sistem operasi iOS 17. Membahas layar, iPhone 15 hadir dengan ukuran layar 6,1 inci, sementara 6,7 inci untuk iPhone 15 Plus. Layar tersebut berjenis Super Retina XDR OLED, yang memiliki kerapatan piksel hingga 460 ppi, HDR display, true tone, hingga kecerahan layar mencapai 2000 nits yang sangat terang. Untuk sumber daya, Apple hanya mengklaim kalau iPhone 15 dan iPhone 15 Plus bisa bertahan masing-masing 20 dan 26 jam, namun pihak Apple enggan menyebutkan berapa kapasitas baterai yang ditawarkan. Fitur lainnya meliputi satu slot kartu SIM, satu slot e-SIM, jaringan 5G, dual speaker, NFC, USB Type-C, serta rating IP68 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Hadir dalam lima varian warna, yakni black, blue, green, yellow, dan pink. Berikut adalah harga dan spesifikasi singkat dari iPhone 15 dan iPhone 15 Plus. Menariknya harga iPhone 15 dan iPhone 15 Plus ini masih sama dengan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus yang dirilis tahun lalu, namun belum diketahui mengenai harga ketersediaan iPhone 15 ini untuk pasar Indonesia. Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.